Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah mawar Pada kesempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Tutorial singkat dan cepat Cara pembuatan gaji PPNPN bulan Januari 2024 Di WIB gaji PPNPN Adapun catatan awal kami Bapak Ibu Yang pertama pengajuan SPM PPNPN Untuk Satker yang bukan seperti Komisi Pemilihan Umum atau KPO Biasanya diajukan tanggal 21 sampai dengan 26 bulan berkenaan Yang kedua cara teknis pembuatan gaji DIPnya masih sama dengan tahun yang lalu Yang ketiga terkait dengan adanya permadanan NPP menjadi NIC atau 16 digit Di Sakti Tahun Anggangan 2024 Pastikan Satuan Kerja melakukan Cik Data Supplier PPNPNnya Caranya ada di Youtube kami Bapak Ibu silahkan nanti ditonton Di bawah deskripsi video ini kami cantumkan link Youtube-nya Yang keempat Jika ada proses pemadanan NPP 16 digit tidak ditemukan atau gagal Maka Satker wajib melakukan pengimputan NPP 16 digit secara manual Dan dilanjutkan dengan proses pendeftaran supplier ke KPN Mitra Kerja Silahkan dibaca dan diperlumani juknis yang ada terkait dengan pemadanan NPP 16 digit ini Ada pun banang merahnya Bapak Ibu terkait dengan pemadanan NPP ini Untuk NPP pegawai PPNPN di aplikasi gaji WIP-nya Apakah juga dirembah atau disamakan menjadi NIK atau 16 digit Seperti pada Sakti atau OMSPAN Silahkan nanti ditanyakan lebih lanjut dan koordinasikan dengan KPPN setempat Ada pun secara teknis langkah singkat pembuatan gaji WIP PPNPN ini Hampir sama dengan tahun yang lalu Langkah pertama tentunya kita login ke WIP gaji PPNPN Kita melakukan setting default nasabkan tanggap dahulu Setelah itu kita melakukan perekaman ISKA baru Untuk PPNPN tahun 2024 Dan juga jika ada penambahan pegawai baru untuk PPNPN-nya Silahkan direkam PPNPN baru Langkah baiknya coba langsung kami praktikan saja Bapak Ibu Ke aplikasi gaji WIP-nya Di sini kami sudah langsung login ke aplikasi gaji WIP Silahkan nanti di klik Di port nasabkan terlebih dahulu bagian aksi ini Kita klik OK Kita masuk ke input data Untuk melakukan perekaman ISKA atau input baru Bagi ada PPNPN yang baru Masuk penuh data Di sini Bapak Ibu kami contohkan untuk perekaman ISKA atau perpanjangan ISKA saja Bapak Ibu Tidak ada input yang baru Klik detail Bapak Ibu Untuk melakukan perpanjangan Masuk ke bagian kontrak Tinggal jengkam Bapak Ibu Sesuai dengan ISKA atau kontrak yang baru di tahun 2024 Kita klik rengkam Kita masukkan nomor ISKA-nya Tangga ISKA Silahkan disesuaikan dengan ISKA yang ada Kami tangganya 29 Desember 2023 Keterangan Silahkan disesuaikan Tangga melanya Bapak Ibu silahkan disesuaikan Biasanya tangga awal bulan 1 Januari 2024 Tangga akhirnya Biasanya 1 tahun Bapak Ibu Bulan Desember 31 Desember 2024 Penghasilan silahkan di inputkan Bapak Ibu Sesuai yang tertera dalam ISKA Penghasilan lain jika ada silahkan dimasukkan Bapak Ibu Tinggal kita klikkan 1 untuk melakukan depot Bapak Ibu Tinggal kita simpan Sudah tersimpan Bapak Ibu Coba kita klik tutup Kita cek kembali Bapak Ibu Apakah sudah Masuk ISKA-nya Ini sudah masuk Bapak Ibu ISKA baru Untuk tahun 2024 Kita tetap saja Jika ada penambahan Pegawai PPN yang baru Silahkan klik tambah Bapak Ibu Di bagian di sini Engkau data Langkah berikutnya Bapak Ibu Silahkan nanti di cek juga Di bagian identitas Jika ada pengubahan Sebelum kita lanjutkan Untuk settingan berikutnya Bapak Ibu Di sini Kami perlu sampaikan kembali Masalah NPP tadi Yang di awal kami sampaikan Terkait pemandanan NPP menjadi 16 digit Silahkan nanti coba di cek Di bagian detail di sini Detail Pilih ubah PPN-PN Silahkan nanti dilihat Pada kolom NPP Di sini Bapak Ibu Menggunakan Ngata-ngata NPP Bukan 16 digit NPP yang lama NPP 15 digit Jadi nanti Tanyakan Kombinasikan dengan KPN Apakah diubah Atau disamakan Dengan Yang ada pada Sakti Atau Omspan Sekali lagi Kami ulangi Di sini Masih NPP 15 digit Silahkan nanti Ditanyakan Apakah diubah Atau disamakan Dengan Sakti Ataupun Omspan Setelah kita Meng-input Perekaman Atau perpanjangan SK PPN-PN Ataupun penambahan PPN-PN yang baru Kita lanjutkan lagi Ke menu input data Untuk Merekam Ruh PMK Atau OMP Hingga Diklik Di sini Bapak Ibu Kita harus mencari Dasar Sungatnya Sebagai Penatapan OMK Atau OMP Seperti ini Bapak Ibu Ini surat keputusan Tentang Upah Minimum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Dari Gubernur Kalimantan Selatan Nanti silahkan Di input Bapak Ibu Ke bagian di sini Jika di sini Sudah pernah ada Tahun yang lalu 2022 Tinggal klik Edit Seperti ini Input Sesuai dengan OMK Atau OMP Yang terbaru Tinggal disesuaikan Setelah itu Klik simpan Untuk Merekam yang baru Jika ingin dihapus Tinggal klik Tambah Di sini Mudah saja Bapak Ibu Untuk merekam OMK Atau OMP Ini Tinggal dicari Dasar Keputusan Atau suratnya Kita lanjut Ke bagian Bengkutnya Enguh Status Kawin Kita lakukan Setting Status Kawin Terlebih dahulu Dengan cara Mengklik Tambah Kita lihat Terlebih dahulu Tahunnya Pastikan 2024 Kita klik Lihat Jika ada Pengubahan Di bagian Di sini Bapak Ibu Untuk status Kaliannya Silahkan nanti Disesuaikan Bapak Ibu Di sini Langsung Kami simpan Saja Karena Tidak ada Pengubahan Kita simpan Sudah masuk Bapak Ibu Untuk tahun 2024 Langkah Berikutnya Bapak Ibu Jika ada Penggantian Pejabat Bisa Diklik Penguh Pejabat Di sini Kita coba Kembali Ke catatan Kami Setelah itu Bapak Ibu Nanti Coba Dilakukan Penghitungan DPP Seperti biasa Operator Satgar Membuat DPP Menunya Penghitungan Daftar Pembayaran Penghasilan DPP Di bagian Penghitungan Nanti Bapak Ibu Silahkan Dibuat Seperti biasa Daftar Pembayaran Penghasilan DPP Hingga Klik Tambah Dicoba Nanti Bapak Ibu Klik Simpan Setelah itu Dilanjutkan Seperti biasa Ini Penghitungannya Di sini Tidak kami Contohkan Dan Praktikan Kita lanjut Bapak Ibu Ke catatan kami Untuk disaktinya Biasanya Langkah awalnya Itu Kita melakukan Mapping Cua SPM Caranya Kita masuk Ke Operator Pembayaran Ini Untuk disakti Bapak Ibu Untuk melakukan Mapping Caranya Di sini Coba kami Praktikan Sedikit Cara Melakukan Mapping Login Sebagai Operator Pembayaran Tahun Anggaran 2024 Di menu Pembayaran Referensi Ada Mapping Cua SPM Silahkan Nanti dipilih Menunya PPNPN Dicari Bapak Ibu Akunnya Di sini Akun yang Digunakan Untuk Pembayaran PPNPN Tinggal Diklik Pilih Di bagian Aksinya Ini Kami Contohkan Pilih Automatis Data Tersimpan Jika Lebih Dari Satu Silahkan Dipilih Lagi Jika sudah selesai Bapak Ibu Coba Cik Di bawah Listnya Apakah Sudah Masuk Data Mapping Tadi Sudah Masuk Bapak Ibu Jika ingin Menghapus Tinggal Klik Hapus Di bagian Aksi Ini Seperti Bapak Ibu Caranya Untuk Lakukan Mapping Langkah Bengkutnya Bapak Ibu Nanti Silahkan Seperti Biasa Dilakukan Import Dari Web Pintang Pusat Setelah Disetujui KPN Dari Web Gajinya Untuk Melakukan Pembuatan HPP Misalnya Misalnya Kami Sampaikan Bapak Ibu Terkait Dengan Pembuatan Gaji PPN Belan Januari 2024 Mohon Maaf Jika Dalam Penyampaian Kami Ada Keporan Semoga Bermanfaat Bagi kita Semua Akhirnya Kami Sudah Dengan Nabi Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum Taufik Taufik Taufik